Natasha Wilona tak ada masalah dijodoh-jodohkan terus dengan lawan mainnya. Natasha Wilona hampir selalu dijodohkan dengan lawan mainnya di film, seris atau sinetron oleh Warganet. Terbaru ini, Warganet terutama fansnya mulai menyebut Natasha Wilona cocok dengan Aliando Sharif, lawan mainnya di Argantara. Wilona mengaku tak masalah dengan hal tersebut selama berbentuk support dan tak mengganggu karirnya sebagai artis peran. Ya kalau aku selama main support karir aku, aku gak masalah sama sekali, ucap Natasha Wilona di kawasan tendean Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Apapun itu selama main support karir aku, karya aku gak masalah, lanjut Wilona. Wilona beranggapan bahwa perjodohan oleh fans itu sebagai bentuk dirinya dan lawan mainnya berhasil membuat baper penonton. Karena yaitu bagian mereka nonton, mungkin mereka baper dengan alur ceritanya atau dengan lawan mainnya, beber Wilona. Wilona sendiri sejatinya cuek dengan komentar Warganet jika ada yang memberikan komentar buruk. Ia merasa punya hak untuk tidak mendengarkan komentar negatif dari Warganet. Aku dari dulu orangnya cuek. Menurut aku setiap orang punya hak suka atau gak suka sama kita. Punya hak berkomentar apapun, tutur Wilona. Kita juga punya hak mendengar yang baik menjadi motivasi biar lebih baik yang buruk atau tak benar ya. Kita cuekin anggap saja orang berkomentar, ucapnya. Natasha Wilona tak ada masalah dijodoh-jodohkan terus dengan lawan mainnya. Natasha Wilona hampir selalu dijodohkan dengan lawan mainnya di film, seris atau sinetron oleh Warganet. Terbaru ini, Warganet terutama fansnya mulai menyebut Natasha Wilona cocok dengan Aliando Sharif, lawan mainnya di Argantara. Wilona mengaku tak masalah dengan hal tersebut selama berbentuk support dan tak mengganggu karirnya sebagai artis peran. Ya kalau aku selama main support karir aku, aku gak masalah sama sekali, ucap Natasha Wilona di kawasan tendean Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Apapun itu selama main support karir aku, karya aku gak masalah. Lanjut Wilona. Wilona beranggapan bahwa perjodohan oleh fans itu sebagai bentuk dirinya dan lawan mainnya berhasil membuat baper penonton. Karena yaitu bagian mereka nonton, mungkin mereka baper dengan alur ceritanya atau dengan lawan mainnya, beber Wilona. Wilona sendiri sejatinya cuek dengan komentar Warganet jika ada yang memberikan komentar buruk. Ia merasa punya hak untuk tidak mendengarkan komentar negatif dari Warganet. Aku dari dulu orangnya cuek. Menurut aku setiap orang punya hak suka atau gak suka sama kita. Punya hak berkomentar apapun, tutur Wilona. Kita juga punya hak mendengar yang baik menjadi motivasi biar lebih baik yang buruk atau tak benar ya. Kita cuekin anggap saja orang berkomentar.